Intro Mengolih lintas benua hari ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Afrizal DI meminta jembatan komplek Bakula yang menutupi trotoar di Jalan Ahmad Yani, kilometer lima Banjarmasin untuk dibongkar. Ini dikarenakan jembatan tersebut dinilai tidak sesuai perencanaan. Komisi 3 DPRD Banjarmasin meminta jembatan komplek Bakula yang menutupi trotoar di Jalan Ahmad Yani, kilometer lima Banjarmasin untuk dibongkar. Ini dikarenakan jembatan tersebut dinilai tidak sesuai perencanaan. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Afrizal DI menyebut, ada beberapa poin yang menjadi penekanan pihaknya kepada Dinas PUPR Banjarmasin karena banyak perencanaan yang tidak sesuai realisasi. Dikarenakan sudah tak sesuai perencanaan, pihaknya meminta untuk dibongkar. Ini disampaikannya usai rapat LKPG bersama Dinas PUPR Banjarmasin beberapa waktu lalu. Menurut Afrizal DI, dengan bentuk jembatan yang menutupi trotoar itu akan menghilangkan fungsi dari sisi manfaat jembatan tersebut. Itu tadi kami tegaskan, salah satunya adalah jembatan yang ada di komplek Bakula. Kami minta bahwa itu karena sudah tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak sesuai dengan apa yang dipresentasikan kita untuk dibongkar. Nah, ini dibongkar dalam artian karena ini tidak sesuai dengan rencana. Yang kami pertanyakan kan walaupun banyak alasan yang disampaikan oleh PUPR tadi, yang jelas ketidakpuasan kami terhadap konsultan pengawas dalam hal ini tentu akan menghilangkan fungsi atau dari sisi manfaat jembatan tersebut. Kita membangun jembatan itu adalah karena ada manfaat untuk pengguna jalan. Nah, kalau pengguna jalan ini sudah terhalang oleh jembatan tersebut, jadi dari sisi manfaat sudah tidak sesuai. Makanya kami tadi minta, mereka minta untuk dievaluasi dulu. Tapi kalau nantinya dalam evaluasi jembatan tersebut tidak memenuhi standar yang kami harapkan, kami minta itu. Dikatakan politisi PAN ini, pihaknya juga kerap menyoroti terjadinya pergeseran anggaran untuk kegiatan yang berbeda di PUPR Banjarmasin. Hal ini diharapkan tidak terjadi lagi. Risna Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya.